Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sebenarnya lanjutan dari video televisi sub yang mati total awalnya namun setelah saya melakukan penggantian playback ya ini OSD nya tidak muncul ya tidak ada tidak ada OSD oke kita tekan volume ada disini ya bergetar oke dan ini mungkin posisinya apa ya saya tekan volume seperti ini ada bergetar ya ini terjadi setelah melakukan penggantian playback ya oke kita cari tahu kembali permasalahannya apa ya sehingga OSD nya tidak bisa tampil tidak bisa sinkron ya ini biasanya dikarenakan tegangan dari playback ya AFC nya tidak mencukupi oke kita akan modifikasi saja dan ini playback yang baru yang terpasang ya ternyata masih ada ya permasalahan di bagian OSD nya tidak sinkron ya oke kita akan melakukan sedikit modifikasi kita tinggal potong jalur saja yang di bagian kaki 1 2 3 4 5 ya di kaki 5 ini nanti saya jalurnya dipotong ini lalu di jumper ke bagian heater ya ke bagian heater oke kita coba lakukan cara tersebut apakah bisa berhasil oke kita lakukan dulu pemotongan jalur ya di bagian jalur yang ke AFC ya oke saya potong disini saja oke jalurnya sudah saya potong dan sudah terputus sepertinya ya tapi untuk memastikan kita cek dulu oke kita cek dulu ya apakah benar-benar sudah terputus nanti kalau belum terputus terjadi konslet ya oke dan ini sudah benar-benar terputus ya untuk jalurnya kita harus melakukan penjemperan ya menggunakan kabel sekinilah oke saya ambil dulu soldernya kita tempel disini oke saya tempel disini ya lalu saya tarik ke jalur heater ya oke ini jalur heater kaki nomor dua ya jalur heater oke saya pendekin dulu ya kabelnya secukupnya saja saja oke kita tempel di kaki heater seperti ini dan ini yang dari kaki playback ya kaki IFC nya tidak digunakan lagi karena ini tidak memenuhi kebutuhan makanan dari IFC nya ya oke kita coba lagi untuk televisinya kita lihat ke depan apakah ini sudah bisa menampilkan OSD nya oke saya balik dulu oke saya nyalakan oke indikator sudah menyala kita tunggu sebentar oke dan disini sudah muncul ya ternyata ini di ap saya tunggu raster tidak muncul ternyata ini posisi ap oke OSD nya sudah bisa tampil kembali dan ini kegagalan dari playback setelah penggantian playback OSD tidak muncul coba saja di bagian kaki IFC dipotong lalu di jumper ke kaki heater oke mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh